Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 702 suara ekwivalen, menyatakan setuju berdamai. Sementara kreditur konkuren dengan jumlah kehadiran 76 kreditur, di mana 70 kreditur di antaranya yang mewakili 92 persen suara, dengan total tagihan 3,4 triliun lebih, menyatakan setuju terhadap rencana perdamaian. Menurut Syarlegal Consolors PT Sriwijaya Air Hamonangan Syah dan Huta Barat, total tagihan Sriwijaya Air dalam PKPU berjumlah 7,3 triliun rupiah. Dalam proposal perdamaian tersebut dicantumkan rencana bisnis jangka panjang Sriwijaya dilakukan hingga 2035 nanti, di mana akan ada mitra strategis yang akan mendukung Sriwijaya, baik berupa investor ataupun dukungan pendanaan. Selain itu, Sriwijaya Air juga akan melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. Separatis berhasil memperoleh 100 persen suara, artinya semua separatis setuju, nilai kurang lebih 3,4 triliun di separatis. Di konkuren 93,3 persen, mewakili 3,4 triliun suara juga. Jadi total tagihan 7,3 triliun itu disetujui oleh mayoritas di kedua belah. Separatis dan konkuren. Yang tidak setuju sebenarnya gini, jadi ada tiga kreditor abstain. Abstain itu memang di undang-undang tidak dihitung suara yes-nya. Jadi dianggapnya tidak setuju. Padahal abstain karena sampai hari ini memang belum memperoleh approval dari kliennya. Karena ini asing kan, ada hal-hal yang membatasi ruang dan waktu lah gitu ya. Sebelumnya pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sementara. Rizky Hiti Yaryah, Jakarta.